Halo teman-teman, came back to my channel dengan gue Fadil Hari ini kita akan unboxing lagi satu buah kulkas dari LG Oke, untuk tipenya dia GNB 312 PQGP teman-teman ya Ini untuk warnanya warna pink dan dia sudah dibuat di Indonesia nih Ini katanya ini tipenya apa nyet teman-nyet? Itu tipenya makaron Makaron ya, makaron tip terbaru Oke, langsung aja kita buka men Biar kita tau nih, ini warna pink ya Warna pink Ini warna pink Wih dihara ini warnanya nih Oke teman-teman, sekarang kita langsung review aja ya Kulkas terbaru dari LG di tahun 2023 ini Tadi baru saja kita unboxing Ini dia modelnya Jadi warnanya dia tuh, warna pinknya tuh dia seperti dope ya modelnya teman-teman ya Ini bahannya tuh beda banget ya dibanding bahan-bahan yang LG-LG sebelumnya Karena dia menggunakan bahan PCM teman-teman teman-teman Jadi sudah ada 3 lapis Lebih tebal ya Tuh Beda sama yang ini Dia lebih tipis Kalau yang PCM ini Kalau yang PCM ini Dia lebih tebal Beda Lebih padat lah kata kasarnya Jadi kelihatan tuh lebih mewah dan elegan Sama pintunya pun beda ya Lebih kokoh kelihatannya teman-teman Oke ini untuk tipenya dia GNB 312 PQGP ya Kapasitas liternya di 340 liter Nah untuk harganya dia ada 2 harga nih ya Harga cecilan di 9,9 Harga case-nya di 9.400.000 sekian teman-teman ya Nah ini ada logo LG-nya nih ya Logo LG-nya nih Nggak terlalu kelihatan ya Dia lebih seperti dop-dop juga sama ya Logonya beda sama yang ini kan Kelihatan banget ya Logonya Nah untuk mesin ini dia menggunakan Mesin smart inverter teman-teman Sama kayak yang LG-LG lainnya Sekarang kita langsung lihat aja ya Bagian dalamnya Nah ini adalah bagian freezernya ya Pas kita buka disini langsung kelihatan Multi airflow Kenapa dibilang multi airflow Karena pendinginannya itu dia menyeluruh ya Lebih merata ya Untuk mendinginkan bagian freezer ini Dan disini sudah menggunakan bahan tempered glass Dan juga ada es maker-nya disempat Jadi kalau kita mau buat bikin es batuk kotak-kotak Kita tinggal tuang airnya aja dis sebelah sini Dan kita langsung putar seperti ini teman-teman Nanti akan menampung di bagian bawah ini Dan enaknya es maker ini dia tidak permanen teman-teman Kita bisa geser sebelah kiri maupun kanan Ataupun kita mau lepas dia bisa Ketika teman-teman mau membutuhkan freezernya lebih luas Nah di bagian pintu Disini dia memiliki dua rak ya Jadi buat menyimpan-nyimpan makanan Yang seperti botol-botol atau yang kaleng-kaleng Bisa di bagian sini Oke disini ada identitasnya Kita lihat nih teman-teman ya Nah disini untuk tipenya GNB 312 PQGP ya Disini untuk liternya dia di 340 liter Untuk listriknya di 85 watt Untuk pencairan bunga esnya dia di 165 watt Untuk dimensinya dia 60 Tingginya 164 Kedalamannya dia di 71 cm teman-teman ya Nah disini untuk call center LG Jadi kalau ada problem dengan kulkas ini Disini ada layanannya di 4010 teman-teman Kulkas ini sudah dibuat di Indonesia Wow Nah kalau untuk cleanser di bagian atas ini Dia tidak ada bagian lampunya teman-teman ya Tidak disediakan lampu Kalau yang di bagian bawah dia sudah ada bagian lampunya Coba kita lihat bagian bawahnya Nah disini juga dia keren banget ya Jadi ada lapisan model-model stainless gini teman-teman Jadi kagak kaku-kaku banget warnanya Mewah elegan Perpaduan warna stainless Hitam dan warna pinknya Sekarang kita langsung buka aja Kita lihat di bagian dalamnya Oke Di bagian pintunya kita lihat dulu Satu, dua, tiga Oh tiga rak teman-teman ya Satu, dua, tiga Dibawahnya kosong Buat tempat buah-buah dan sayurannya dia diperbesar Disini juga terdapat Tempat telur ya Satu deh Satu tempat telur Oke Sekarang kita lihat bagian dalamnya nih ya Nah untuk bagian dalam ini Dia di bagian atasnya Dia sudah menggunakan lampu LED Jadi terang ya Sampai bawah teman-teman Dan disini juga dia terdapat Pull out tray Jadi untuk menariknya Lebih mudah Oke Disini juga sama Dia menggunakan multi airflow Teman-teman Jadi dia ada Di setiap raknya itu Ada lubang-lubang udara ya Satu Dua Tiga Nah ini kalau Kulkas ini Terbuka lama Nanti dia ada sensor ya Bahwa kulkas ini belum tertutup Nanti dia bunyi Seperti yang tadi teman-teman Dan disini ada bagian temperaturnya Ini bagian Standar ya Tengah di normal Kalau untuk suhunya Yang bagus itu di tengah-tengah sini Disini ada cool desk Cool desk ini dia yang paling dingin teman-teman Oke ya Jadi kalau teman-teman Mau atur kulkas Di bagian tengah aja Di bagian normal disini Nah untuk raknya Dia menggunakan bahan tempered glass Teman-teman Jadi bukan kaca ya Tempered glass ini Dia daya tahannya itu Lebih kuat Dibanding kaca Disini juga sama Dia menggunakan bahan tempered glass Nah disini ada tempat sayur-sayuran Dan buah-buahnya nih Di bagian bawah Dan tempered glassnya beda teman-teman ya Sama yang atas Yang di bagian bawah ini Dia bisa menahan Kelembapan ya Agar Untuk menahan buah-buahan Sayur-sayuran lebih lama teman-teman Nah disini Warnanya beda Dia ada semacam kayak Kotak-kotak di dalamnya ya Seperti kayak Sarang lebah Beda sama yang atas Jadi fungsinya ini Dia untuk menahan Kelembapan teman-teman Jadi kalau naruh Buah-buahan Dan sayur-sayuran Dia bisa Lebih tahan lama Dibanding kulkas-kulkas lainnya Nah di bagian Samping ini Dia ada yang namanya Door Cooling Plus Apa sih fungsi dari Door Cooling Plus ini Jadi ini adalah fungsi Pendinginan ya Dari depan teman-teman Jadi ketika teman-teman Disini makanannya penuh Di bagian belakangnya Dia ada untuk Mendinginkan di bagian depan sini Sampai di bagian pintunya Jadi ketika kita tutup Seperti ini Nah ya kan Disini penuh makanan Teman-teman Di bagian belakang Di bagian depannya Ini ada Sisim udara lagi Udara dingin Jadi kalau Pendinginan merata Pastinya buah-buahan Dan makanan Teman-teman Bisa lebih tahan lama Dibandingkan Yang pendinginan Hanya di bagian belakang saja Dan disini juga dia Bahannya Karetnya ini Dia sudah menggunakan Bahan karet yang bagus ya Yang bahan premium Anti-bakterial teman-teman Dan ini bisa dilepas Jadi kalau teman-teman Sudah kotor Belumut Teman-teman bisa tarik Seperti ini Kita bisa cuci Kita bersihkan Biasakan Di bagian sini Banyak banget ya Kotoran-kotoran Lumut Nah teman-teman bisa bersihkan Agar Selalu bersih lah Kulkas Yang ada di rumah Nah oke teman-teman ya Sekarang saya mau tes Door alarmnya Jadi kalau pintu terbuka Nanti dia akan bunyi Berapa lama Dia akan bunyi teman-teman Satu Dua Tiga Empat Lima 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 Kurang lebih sekitar Satu menit ya teman-teman ya Nanti dia akan bunyi seperti tadi Tenot 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 Bahwa pintu ini Belum tertutup dengan rapat Teman-teman Jadi Benar-benar terjaga ya Jadi kalau kukas Kulang rapat Tinggal kita rapatkan Biar dia tidak bunyi lagi Teman-teman Oke teman-teman Mungkin cukup ya untuk video kali ini Semoga video ini bermanfaat Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam elektronik Selamat mal